Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia malam, pemirsa WNI yang tinggal di beberapa negara lain ini sudah mulai melakukan pencoblosan surat suara. Salah satunya adalah di London, Inggris. Para pemirsa, bersama saya Stephen Marsalino, di tanggal di lokasi pemilu di London. Di tanggal 11 Februari 2004, beberapa hari lebih duluan daripada pemilu di Indonesia. Ini adalah nuansa di KIA Ovo, Kennington, di London. Mari bersama dengan saya untuk melihat. Jadi kita bisa melihat antusiasme dari para diaspora Indonesia yang sekarang lagi melihat. Ini juga ada pasar indonesianya juga, dimana para PNP LN lagi bekerja dengan dunia untuk memastikan setiap diaspora Indonesia bisa melaksanakan dalam stra-demokrasi di tahun 2004 ini. Di sini adalah sekretariat dari PPL dan Iden, dimana para teman-teman akan mengecek dan memvalidasi dari hak suara mereka masing-masing. Pencoblosan pemilu 2024 yang diselenggarakan di luar negeri memang berlangsung lebih dulu dibanding pencoblosan di dalam negeri. Termasuk di Inggris, tepatnya London yang sudah melakukan pencoblosan pada hari Minggu kemarin. Untuk PPLN, kita mulai bekerja sejak Februari 2023, jadi sudah hampir setahun yang lalu kita bekerja. Dan untuk menjaga pemilu yang jujur, adil, langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil, kami telah melakukan updating data yang sangat terpoidasi, sehingga prosesnya menjadi lebih baik dengan data yang lebih akurat. Dapat kami sampaikan bahwa dibuktikan dengan POS, dimana POS kami tahun ini itu jauh lebih baik dibandingkan dengan 2019. Pada 2019 itu partisipasinya sekitar 42 persen, artinya ada data yang tidak valid karena di tentu sender itu sebanyak 60 persen, lebih 50 persen. Dan tahun ini kita partisipasi POS itu lebih dari 70 persen, bahkan hampir 80 persen. Ya, betul. Jadi untuk TPS di luar negeri, termasuk di London hari ini, kita melakukan pemilihan lebih cepat dibandingkan teman-teman di Indonesia. Tanggal 11 Februari kita sudah dapat memilih, kebetulan di London ini. Walaupun nanti hasilnya akan dikirimkan juga langsung ke Indonesia dan masuk ke hitungan quick count setelah tanggal 14 Februari, bersamaan dengan teman-teman PESA Demokrasi yang ada di Indonesia nanti di hari Rabu tanggal 14 Februari. Animo pemilih di London pun meningkat tajam dibanding pemilu sebelumnya. Di London memang dibandingkan dengan 2019, jumlahnya bertambah 3 kali lipat di TPS-nya ya. Jadi yang sebelumnya hanya 700, sekarang 1 TPS bisa 1800, jadi hampir 3 kali lipat. Antisipasi kami adalah kalau biasanya kita menempatkan TPS itu di KBRI London, saat ini kita berinovasi untuk menempatkan pertama di luar KBRI London. Kita berada di sebuah stadium cricket di Kennington London dan ini menampung ribuan orang dan dalam kondisi indoor di mana Februari ini adalah masih winter, masih dingin. Jadi kami berpikir ini adalah solusi yang bisa kami berikan untuk pemilih dalam melayani. Salah satu pemilih yang datang adalah Bagus Mulyadi, seorang diaspora yang datang dari Nottingham demi memberikan suaranya. Ini kali kedua saya keserta dalam acara pemilu, saya rasa yang kali ini itu lebih meriah, lebih berlangsung dengan animo yang lebih besar. Pelaksanannya pun menurut saya sangat profesional, sangat mengikusertakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia di Inggris Raya. Ada 3 TPS dengan 2 letak lokasi di London, di Manchester, saya hari ini khusus datang ke London seperti itu. Ada seperti yang kita akan melihat, ada rasa kekeluargaan di lain acara pemilu juga, ada festivity ya pada hari ini. Ya, saya rasa harapan saya agar acara seperti ini bisa menjadi semacam bukan hanya pesta demokrasi, tapi juga supaya orang Inggris melihat bahwa ada antisipasi yang luar biasa dari masyarakat Indonesia akan pesta demokrasi. Dari London Inggris, Stephen Marcelino, TV One mengabarkan.